Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pemirsa Universitas Janu Swantoro terus mendukung kemajuan pendidikan. Salah satunya menjadi tuan rumah bagi Youth National Science Fair YNSF dan Youth International Science Fair YISF. Universitas Janu Swantoro Semarang menyelenggarakan opening ceremony bagi Youth National Science Fair YNSF dan Youth International Science Fair YISF pada Senin malam. Ajang bergensi ini sendiri diikuti 501 tim yang berasal dari 22 negara di dunia mulai dari level SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat serta perguruan tinggi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini ajang bergensi tersebut dilaksanakan secara hybrid yang akan diselenggarakan serentak pada 14 hingga 17 Maret 2022 di seluruh dunia di mana metode daring lewat aplikasi Zoom Meeting dan secara langsung di gedung EU DINUS. Dan kegiatan dibuka dengan opening ceremony yang ditandai dengan pukulan gong dan resmi dibuka oleh Wakil Rektor Satu Bidang Akademik, Profesor Supriyadi Rustad. Profesor Supriyadi Rustad mengharapkan, lewat inovasi yang dihasilkan, para peserta akan menjadi kunci masa depan yang lebih baik. Pen of Indonesian Young Scientist Association, IYSA, is highly appreciated and should be maintained and further developed rigorously. UDINUS is committed to establish international collaboration in order to improve education quality and one proof of the cooperation is to host this IYSA event. YNSF menjadi ajang kompetisi Sense Project Tingkat Nasional yang diikuti oleh 42 tim dari seluruh Indonesia. Sedangkan YISF merupakan kompetisi yang diikuti oleh 459 tim dari berbagai negara di dunia. Salah satu peserta yakni Muhammad Jawad dari kelas 11 IPA SMA Negeri 6 Surabaya memilih tema hipnoterapi bagi siswa yang kesulitan dalam belajar baik secara online maupun offline. Pada saat masa pandemi ini banyak siswa yang cara belajarnya itu tidak efektif karena kan kebanyakan siswa itu suka berinteraksi dan bertemu dengan orang lain. Dimana salah satu caranya yaitu dengan gathering itu tersebut untuk mengumpulkan siswa-siswa kita agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh ibu guru. Kebetulan dari tips-tips tersebut sudah terwujud dalam salah satu organisasi yaitu OSIS sendiri yang ada di SMA Negeri 6 Surabaya. Di situ para OSIS setiap tahun ada mengadakan gathering di mana mereka akan diberi kebebasan dalam merekspresi di sini. Dalam opening seremoni tersebut, mahasiswa Udinus juga menghibur para peserta dengan menampilkan paduan suara mahasiswa Gita Dianuswa dan Dance from Udinus. Restu Indah, Nelsa Fiori melaporkan.